Halo Sobat Gajet Antusias, di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara memunculkan FPS atau frame rate saat kita bermain game di room MIUI. Nah, disini saya menggunakan MIUI 12 ya, di Redmi Note 10 5G, ya, dan ini ada update-an. Tapi caranya tetap sama aja ya, ini caranya bisa kalian ikuti jika kalian menggunakan MIUI 12 atau 12,5 juga bisa. Udah saya coba, tapi kalau MIUI di bawahnya, saya belum coba, silahkan kalian coba sendiri. Oke, yang pertama kita harus mengaktifkan fitur develop mode-nya atau mode pengembangnya. Caranya kita klik versi MIUI-nya, nanti kalau udah, kalian bakalan dapet setelan tambahan atau developer. Kita ke setelan tambahan, terus kemudian ke opsi pengembang. Kita scroll ke bawah, kita cari yang namanya... Oke, ini ada notif, tadi saya kebanyakan ke kliknya. Kita cari yang namanya... Sebentar ya, power monitor. Kalau udah, kita klik start. Nanti dia bakal muncul kayak gini nih, teman-teman. Oke, saya fokusin dulu ya. Nah, ini dia. Ada 90Hz. Ada suhunya juga, ada memorinya juga. Memori RAM itu ya. Nah, nanti silahkan kalian main gamenya. Nah, ini ada resolusinya juga ya. Nah, kalau kita udah balik ke menu home, dia bakal muncul FPS-nya. Nah, ini 90 FPS ya, karena kita pakai settingan layarnya 90Hz. Oke, ini kita bisa kecilin ya kalau nggak mau ngeliat frekuensi bar-nya. Nah, nanti jadinya kayak gini tuh. Tuh, 90 FPS. Coba kita main game ya. Kita buka... Genshin Impact. Ini Genshin Impact-nya belum saya update ya. Tapi, ini cuma buat gambaran aja. Kalau FPS-nya itu jalan sesuai game yang kita buka. Nah, FPS-nya turun kan ke 60. Karena Genshin Impact itu 60 FPS. Tuh ya, FPS-nya jalan ya. 49, 2 FPS. Terus, di sini ada resolusi layar. Suhunya 40 derajat. Terus, ada free RAM-nya. Tuh ya, kalian bisa lihat tuh. Ini tergantung aplikasinya. Ini kan Surface View. Kok mihoyo? Berarti, dia lagi ngerekam FPS di aplikasi atau game mihoyo ya. Tuh, 30 FPS. 29. Seperti itu. Oke, singkat aja ya. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Biar saya makin happy, makin semangat bikin video kayak gini ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa share video ini. Jika kalian merasa bermanfaat. So, bye-bye guys.